Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapur kita kali ini Akan berbagi resep Sambal urap dengan Sayur pare Ini bisa disimpan jadi setok Dan sambal urapnya Bisa dicampur dengan berbagai sayuran Dan ini ada pare Sayur pare Dan juga bisa dicampur Dengan Yang lainnya Misalnya ada buncis Dan juga kacang koro Duga wortel Dan juga bisa dicampur Dengan labu putih Bagaimana cara masaknya Apa saja bumbunya Yuk kita masak sendiri Lebih enak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!